Intro Kebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan yang adalah pemilik hidup kami, yang selalu memelihara kehidupan kami semua sehingga kami boleh terus diberkati. Dan saat ini Tuhan kami pun memohon berkat firman-Mu untuk boleh kami baca dan merenungkan saat ini. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan dan kami sambut firman-Mu. Amin. Renungan Harian Keluarga Jumat 22 April 2022, bacaan Alkitab terdapat dalam Markus 16 ayat 7 dan 8a. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentara dan dasyat menimpa mereka. Judul RHK kita pada hari ini, perempuan yang diubahkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, paternalistik atau patriakal adalah sistem masyarakat Yahudi di mana Yesus hidup. Sistem ini kental dengan dominasi kaum laki-laki. Jika orang Yahudi ditanya berapa anaknya, maka yang dihitung hanya laki-laki. Dalam doa harian yang diajarkan, mereka bersyukur dilahirkan bukan sebagai perempuan. Cikap terhadap kaum perempuan sangat diskriminatif. Semua jabatan publik termasuk jabatan agama ada di tangan laki-laki. Perempuan dilarang bersaksi karena kesaksian mereka dianggap dusta. Perempuan Yahudi terbatas dalam berinteraksi secara sosial bahkan dalam acara keagamaan. Tetapi bagian Alkitab ini menyuguhkan kenyataan yang berbeda. Kebangkitan Yesus justru mengubahkan derajat dan citra kaum perempuan. Di tengah masyarakat yang enggan menerima jasa mereka, justru Allah memberi peran penting. Identitas baru diberikan. Mereka lah saksi pertama tentang kebangkitan Yesus dan diperintahkan untuk menyampaikan kabar kepada murid-murid Yesus. Sesuatu yang sebelumnya sulit terjadi pada kaum perempuan dalam konteks masyarakat Yahudi. Peristiwa maha penting tentang kebangkitan Kristus dipercayakan Allah justru kepada kaum yang sering diremehkan. Para perempuan tersebut tidak perlu turun di jalan untuk memperjuangkan gerakan feminisme atau emansipasi. Pasca Yesus Kristus telah memerdekakan kaum perempuan. Cara pandang dunia Yahudi yang keliru tentang perempuan harus ditentang dan perlu dihapus karena mencederai martabat manusia yang mulia. Kini mereka menjadi mitra yang setara dengan kaum laki-laki dalam memberitakan karya selamat Allah. Peristiwa kebangkitan membuka jalan baru untuk kaum perempuan sehingga makin banyak terjun dan berkiprah dalam pelayanan gereja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Pasca bukan hanya mengubah identitas kaum perempuan, tapi seluruh hidup manusia diubahkan menjadi baru. Yesus benar-benar adalah inspirasi untuk perubahan. Ia sendiri rela memperjuangkan dan melakukannya untuk perempuan itu, untuk kita dan untuk seluruh dunia. Harga mahal tentang penebusan tidak berakhir pada kematian Yesus. Kebangkitannya adalah kunci kemenangan atas dosa. Hidup orang percaya harus berubah, perubahan yang membuat namanya dimuliakan atas hidup kita. Perubahan itu juga harus diwujudkan dalam hidup setiap keluarga Kristen. Menjauhi dosa dan kejahatan, memelihara firman dan kehendaknya. Maka diberkatilah keluarga yang mau diubahkan dalam citra Kristus yang sudah bangkit untuk kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Yesus. Engkau sudah mengubah hidup kami begitu berharga, bernilai di hadapanmu. Ajarlah kami tidak menyianyikan kehidupan yang syarat makna ini. Biarlah nama Yesus selalu kami muliakan sebagai juru selamat. Amin. Sub indo by broth3rmax